It was like a night, man, let's pay for me, don't stop, but I want to die too, that's remember time Oke, kembali lagi di channel Asri Kulhaku dan kita kembali lagi bermain Real Madrid, Karin Mod kita Dan disini kita bakal berhadapan dengan Leganes, di Laga La Liga lagi, kita home Dan seperti yang kalian lihat, untuk posisi saat ini di Bundes 3, eh di Bundes 3 lagi, di La Liga Disini kita sempat tersalip oleh Atletico di Madrid, dia sekarang poinnya udah 8-3, sementara Madrid 8-2 Jadi, ini selisih satu poin, dan Barcelona tetap, masih tetap OP banget, 96 poin Gila, ini nggak, apa ya, kalau nggak salah dia baru, ini baru sekali doang kalah Cuma satu kali, pabayangan aja, ini udah mau selesai musim kedua, tapi dia baru sekali doang kalahnya Kita juga sebenarnya bisa dibilang nggak buruk-buruk amat di La Liga sih Kalian bisa lihat dari segi imbang kita cuma satu, kemudian juga kalah kita tiga Ya itu, itu hal yang wajar banget menurut saya Tiga kalah itu, itu masih terbilang aman sih, tapi Barcelona-nya memang yang memang disini, di FIFA ini Memang OP banget gitu loh Cuma sekali doang kalah, bahkan di musim pertama kita, kalau nggak salah dia nggak pernah kalah gitu Di seri-seri yang lain, di MU Karinmod, Dormund Karinmod itu, Barcelona sama sekali nggak pernah kalah dalam semusim Gila banget, ini agak-agak ini juga sih, agak kurang realistis juga untuk Apa namanya, FIFA 20 ini Untuk tim-tim sekelas Barcelona, tim sekelas FC Bayern itu Jarang banget mereka kalah, paling kalahnya itu cuma sekali doang Oke, Neymar Ya, jadi Leganes nih, kita siap-siap dulu Kita bakal cek dulu, top scorer masih sama sih, nggak ada yang berubah Kemudian, kita atur dulu untuk team management Dan ini saya pakai bagi alternatif aja untuk Leganes Oke, jadi ini dia aja untuk starting line up yang bakal saya turunkan hari ini Kita, ini ya, apa namanya, walaupun lawannya Leganes Tapi, disini kita butuh kebenangan Untuk paling tidak meraih di posisi kedua, menyalip kembali Atletico di Madrid Jadi, saya bakal turunkan kebanyakan pemain inti kita Seperti Neymar, Mbappe, kemudian Paul Pogba, Ben Ruiz, Sergio Ramos, Thibaut Courtois, Carvajal, dan lain-lain ya Dan kita langsung gas aja ke pertandingannya, let's go Oke, dan ini dia, Santiago Bernabeu Hujan sih ini Ya, walaupun tadi saya bilang, rata-rata pemain inti kita turun Sergio Ramos ini, nggak ya Eh, Sergio Ramos, Kasemiro maksudnya Disini saya istirahatkan dulu Kasemiro Karena Apa namanya, untuk posisi CDM sendiri, untuk kalian tahu ini Bentar ya, Anthem Real Madrid lagi dinyanyikan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, jadi dia tadi ancap dari Liga, eh Real Madrid maksudnya, ini sering banget saya salah ngomong ya, tadi itu yang saya maksud adalah Kasemiro ya, ya jadi disitu saya istirahatkan dulu dia, karena sebenarnya Kasemiro ini masih berstatus CDM utama kita, tetapi karena seperti yang kalian tahu, yang bisa di posisi CDM saat ini di squadnya Madrid itu cuma Kasemiro, Paul Pogba, dan Fabian Ruiz itu doang, jadi kayaknya ada sih pemain muda yang lain, tapi itu nggak termasuk opsi sih, karena disini belum ada yang bisa menjadi backupannya Kasemiro, Paul Pogba, ataupun Fabian Ruiz, kalau di posisi CDM Oke, dan ini dia line-upnya si Leganes Mereka pakai 2 striker nih Ada nomor punggung 7 sama 9 Dan kita mulai aja kick off babak pertama antara Real Madrid versus Leganes, hopefully kita bisa menang dengan cukup mulus hari ini cukup mudah Ben Ruiz kasih ke Paul Pogba Carval Paul Pogba Kalau taruh Martinez Astaga, hampir aja dishooting tadi ya Cuma keburu ditutup ruang tembaknya oleh pemain-pemain dari Oh, masuk pak Astaga, tendangnya Asensio gila banget Wah Itu saya nggak nyangka sih bisa goal Nah inilah yang mengapa saya lebih sering pasang Asensio di posisi gelandang ketimbang posisi murninya yaitu winger kiri Karena memang saya tipikal orang yang suka banget untuk melakukan tendangan dari luar kotak penalti Dan Asensio memang sejauh ini memenuhi syarat untuk melakukan shoot-shoot dari luar kotak penalti ya karena tendangannya cukup bagus Walaupun sejauh ini memang di Madrid masih lumayan jarang sih saya mainkan dia lebih sering mungkin kayak Fabian Ruiz Atau si ini Dani Ceballos, Van De Beek kan Itu lebih sering saya pakai Tapi ya untuk saat ini saya bakal lebih memaksimalkan seorang Malko Asensio Gilan Bape Ini saya bakal langsung rotasi nanti kalau misalnya kita udah menang cukup besar ya Oke, coba tadi dikasih ke Lautar Martinez di tengah Cuman masih belum bisa disundul dengan sempurna Fabian Ruiz Neymar kasih ke Lautar Martinez maksudnya tadi Ruben Astaga, Paul Popo tadi Nah, ada siapa tuh? Silva ya? Offside ternyata Garfahal Unai Nunes Lautaro Martinez Aduh, di tackle cuy, untung aja masih bisa di Astaga Baru aja saya bilang masih bisa didapatkan kembali oleh Lautaro Tapi langsung diambil kembali oleh pemain dari Leganes Asensio Asensio kasih ke Neymar Junior tuh Di blok Ruben Puffana Aduh Nah Ben Ruiz Oke Kiran Bape coba Tiba crossing tadi Akar Wakimi Asensio Masih terlalu mudah bagi Grandi Serge Ramos sekarang Kasih ke Carval aja tuh Ya, jadi dari segi penguasaan bola kita cukup baik Aduh 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 No Sabin Sabin Merino Ada Ruben Oh Carval Nice banget Ben Ruiz Come on Bape Come on Kiran Bape Paul Pogba Pala Pogba Masih belum bisa Membobol gawang dari Leganes tadi tuh Aduh Harusnya sih on target tadi ya Ada apa dengan Pogba nih Silva Wah Wah pelanggaran pak Ayo 1-0 lagi pak Kalau udah 2-0 ini kita bakal coba rotasi pemain nih Untuk persiapan lagi kan di Liga Champions Waduh Waduh Nah Kirain tadi Kita kehilangan bola ternyata Enggak Agar Fakimi Kasih ke Fabian Ruiz Paul Pogba Paul Pogba Oke Mbape Kasih ke kanan Jangan Mbape Mbape Masuk Mbape Astaga Senesio cuy Otaro Martinez Wah Wah No Waduh Waduh Astaga Oke Courtois Nice Mana nih Mana nih Mana nih Aduh Oke Paul Pogba Pokemon Montal Martinez Fabian Ruiz tuh Fabian Ruiz Fabian Ruiz Come on Fabian Ruiz 2-0 untuk Real Madrid Ternyata Ternyata enggak bisa dikejar juga ya Aduh Oke Jadi 4 gol di La Liga Untuk seorang Fabian Ruiz Jadi nanti di babak kedua Kita langsung ganti aja Kita langsung Neymar bakal out Dan Mbape juga Oke Asensio Otaro Martinez Nah Carpahal Mon Carpahal Astaga Naga Wuih Aduh Lulus lagi Come on Ramos Nice Ramos Oke Good job Dan itu dia Halftime Wizzle Oke Dan Saat ini kalian bisa lihat ya Untuk Atletico Madrid Sekarang unggul 2-0 juga Atas Levante Mana Barcelona nih Barcelona Nggak ada sih disini Kayaknya dia nggak main hari ini Dan disini Dan disini saya bakal ganti lagi Untuk Neymar Junior Saya masukin Eden Hazard Dan Mbape saya ganti Rodrigo Kemudian Paul Pogba juga Saya ganti Saya istirahatkan dulu Paul Pogba dengan Dan Dan Danisebios kali ya Iya sih Danisebios aja Kita langsung ganti aja Pemimpin-pemimpin Dulu Karena lumayan padat banget Jadwal di bulan April ini pak Ke Valk Asih ke Danisebios Lautaro Aduh Silvana Naha Rodrigo Carval Astaga Bagus sih Liga Anes Ini Apa ya Ngebaca pergerakan-pergerakan Pemain dari Madrid Oke Aduh Wow Wow Berbahaya Berbahaya Oke Sergio Ramos Nice Akar Wakimi Come on Dukung aja ke depan Disana ada Eden Hazard Ah Wih Wih Kartu kuning sih itu Untuk Hazard Oke Tiba-tiba Kartu sih Tuh kan Oke Perkentuan pemain juga Untuk Si Deleganes Ini Siapa nih diganti Sabin Merino ya Diganti sama Juan Munoz Oke Disana ada Rodrigo Anisebios Oke nice Kasih ke Eden Hazard tuh Eden Hazard Coba Ngocek Eden Hazard Kasih ke Rodrigo Jadi Sebas Langsung Kasih ke Rodrigo Come on Rodrigo Sangat cepat Rodrigo 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 Dishooting Come on Rodrigo Gila Makin cepat Ini pemain Mantap 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 Jadi Untuk Madrid Kita ini Sama sekali Tidak perlu khawatir Soal Winger Bersih Ini Binger kita Mantap Mantap Semoga Pak 3-0 sekarang Waduh Resio Kasih ke Boost Lo taro Ngertinya Semua lo taro Ah Mau manfaatkan kesalahan dari pemain Dari Aduh What Lo taro Makasin Sio Ini Cibayos Coba Ini Cibayos Masuk Lagi Pak Waduh Bendangan Yang Lumayan Keras Juga Sio 4-0 Untuk Real Madrid Fufana Oke Rodrigo Come on Ayo Rodrigo Ah Wasit Wah Enggak Pelenggaran Astaga Oke Dua Pergantian Pemain Terakhir Untuk Seri Leganes Ah Masih Diaman Kena oleh Grandi Ruben Ruiz Akra Vakimi Waduh No Oh my God Provana Ruben Rosales Ramos Dapet Come on Akar Vakimi Kasih ke Danis Siapa Ais Tuh Eden Hazard Ayo lah Eden Hazard Nah Eden Hazard Come on Hazard Aduh 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 Telat Tadi Lothar Martinez Fabian Ruiz Oh my God Gagol Aduh Astaga Tibis Banget Pak Hampir Aja Fabian Ruiz Mencetak Brace No Oke Ramos Ayo lagi Ramos Menang Ramos Pak Oke Ruiz Wah Lo taruh Maksudnya Tadi John Munos Grafetz Fana Oh Nah Ini sebaik Kasih aja ke Rodrigo Come on Rodrigo Eden Hazard Ayo Eden Hazard Jangan mengulang Kesalahan yang sama Tadi lagi Eden Hazard Eden Hazard Eden Hazard Astaga Udah bagus Gocekannya Cuman Ah Finishing tadi Pada saat untuk melakukan shooting Masih di blok Pak Moon Hazard Oke Fabian Ruiz Isi Bayos Lo taruh Martinez Lo taruh Alah Gak bisa nge-hold Bola Gak lama Si Lautar Martinez Oke Fabian Ruiz Oh Aduh Aduh Resio Bovana Alah itu Dan ini sebabnya Stakel siapa Tadi Bovana Ruben Resio Baru Lagi Ruben Ada siapa Tulisan Astaga Kone Kasih Kasih ke sisi kiri Grafford Oh Siapa nih Kone lagi Berbahaya Berbahaya Oh Buang aja Buang aja Jangan sampai mengotori clean sheet kita hari ini Gak boleh pak 4-0 udah Skor yang Sangat bagus Untuk Madrid Counter Counter Tek Astaga Gustinza Udah Udah selesai sih Sit Was it Belum loh Wah Oke Itu dia Full time whistle Yes Madrid menang dengan skor yang cukup memasukkan 4-0 Hopefully Barcelona sama Atletico kalah nih Semoga ya Aduh Jangan sampai kita Ini sih Berakhir di posisi ketiga Posisi kedua aja Masih nyesek pak Oke kita lihat dulu untuk matchbacknya Kita punya 10 shot Gila banyak banget Kemudian untuk Leganes hanya punya 1 shot Dan dari 6 target itu Kita mencetak 4 Goal Not bad Kemudian posisi ini sendiri Seperti yang kalian lihat 5 Oh 50-50 sih Sama Asensi udah pit rating tertinggi Karena 9,5 Tinggi banget Man up the match Sejari ini Tendangannya memang yang tadi Mengagumkan sih Tendangan Goal pertama Madrid tuh Hazard 7,2 Mbappe 6,7 Neymar 6 Eh Mbappe 7,4 7,4 ya Neymar 6,7 Paman Ruiz tinggi juga 9,4 Dan disebabkan juga sama Paman pengganti yang baru aja masuk Tapi udah mendapatkan rating 9,3 ya Berkat goalnya mungkin tadi Karena Si siapa namanya Dan si Baez ini Berkontribusi dalam Jumlah goal kan tadi Asletico menang besar juga 3-0 Atas Siapa tadi tuh Levante ya Kalau nggak salah Ya jadi Next Kita adalah Galakal Siko Untung aja kita merotasi Pemain tadi Karena memang Next kita menghadapi Barcelona Kemudian berikutnya lagi Di tanggal 28 ini Kita masuk ke semifinal Liga Champions Menghadapi salah satu tim Yang cukup kuat Di Premier League Tottenham Hotspur Ini tim Nggak usah diragukan Laik kekuatannya Dia memang tim yang Sangat kuat Walaupun Ya Di final Di semifinal Liga Champions juga Emang Untuk Liga Champions sendiri Memang dia Cukup buruk juga Terakhir kali kan Kalah dari Liverpool Di final kan Dan Apa namanya Dia memang Sering banget Masuk di Liga Champions Tapi Kalau nggak salah Belum Juara kan Dan Ya Disini Ini 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 penting banget Untuk Apa namanya Posisi kita Di Liga Jadi Semoga kita bisa menang Disini ya Dan next time Kita bakal Next episode Kita bakal bener-bener Fokus untuk Ngelahin Barcelona Jadi kalau mungkin Kalian punya saran Untuk Kita ganti formasi Atau segala macam Taktik Segala macam Itu kalian bisa drop komen Di bawah ya Untuk Bagaimana caranya Supaya kita bisa Ngelahin Barcelona Di La Liga Karena Jujur saja Cukup sulit banget Untuk ngelahin Barcelona Di Menghadapi Liga Champions Saja Di Liga Champions Kemarin Ya Kalian bisa lihat ya Sangat-sangat sulit Kita Melawan Barcelona Walaupun memang Kita menang sih Tapi Dilihat dari Record Kemarin-kemarin Pertemuan kita Dengan Barcelona Masih lebih dominan Barcelona menang Dibanding Madrid Untuk Series ini ya Oke jadi Itu dia aja Mungkin ya untuk episode hari ini Terima kasih banyak Untuk teman-teman yang Udah menonton Dari awal sampai habis Dan kita ketemu Di episode selanjutnya Halam Madrid Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax